PEMBICARA 1 Hingga Rp16.000 per kilogram Dari harga normal Rp5.000 hingga Rp8.000 per kilogram Sementara itu, harga beras medium stabil dijual Rp15.000 per kilogram Sedangkan harga beras premium dihargai Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram Harga jual pedagang itu lebih tinggi dari harga ecerat tertinggi yang ditetapkan pemerintah 1 Juni lalu Beras premium di tingkat konsumen untuk Sumatera Utara Rp15.400 per kilogram atau naik Rp1.000 HET beras medium untuk Sumatera Utara Rp13.100 per kilogram atau naik Rp1.500 Kenaikan harga sejumlah bahan pangan dikeluhkan para konsumen Karena pendapatan masyarakat tidak naik, mereka pun berharap pemerintah turun tangan membantu menurunkan harga Semua barang-barang pada naik, pemasukan tidak ada Pak Apa-apa saja yang naik hari ini yang Ibu dapat sih? Kade naik, ikan naik, semua pada naik Pak Sementara pemasukan tidak sesuai Mahal, sangat mahal, ya kalau bisa turun lah Jadi kan apa namanya, seimbang dia jadi Ini belanjanya besar, pengeluaran besar Jadi kita pun, pendapatan kita pun gak ada Meski sejumlah bahan pangan naik, harga tomat justru turun Tomat yang sempat dijual di harga Rp18.000 Turun menjadi Rp10.000 per kilogram Harga sayur kangkung dan bayam juga turun dijual Rp2.000 hingga Rp3.000 per ikat Agus Supratman, Ayat Sudrajat, Medan, Sumatera Utara